Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua kali ini admin akan berbagi bagaimana caranya membuat PSB supaya tidak bau sahabat ya karena rata-rata PSB itu kurang disukainya karena aromanya sahabat ya sahabat tani bakteri fotosintesa atau fotosintetic bacteria atau PSB merupakan bakteri autotrop yang dapat berfotosintesis PSB memiliki pigment yang disebut bakteri ofil A atau B yang dapat memproduksi pigment warna merah, hijau hingga ungu untuk menangkap energi matahari sebagai bahan bakar fotosintesa selain itu, bakteri fotosintetic merupakan bakteri yang dapat mengubah bahan organik menjadi asap amino atau cat bioaktif dengan bantuan sinar matahari kemampuan bakteri melakukan kegiatan fotosintesis sehingga bakteri ini dikenal dengan sebutan bakteri fotoautotrop yaitu bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri dengan menggunakan energi yang berasal dari cahaya matahari melalui proses fotosintesis pigment yang berperan menangkap cahaya matahari untuk fotosintesis adalah bakterio klorofil yang berada pada membran fotosintesis bakteri ini memiliki sistem membran yang berbentuk akibat invaginasi membran sitoplasma sahabat tani, untuk manfaat PSB ini untuk membantu tanaman menangkap energi matahari menjadi energi yang siap dimanfaatkan oleh tanaman secara maksimal sehingga tanaman selalu terlihat subur dan segar selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 PSB juga dijemur jadi kalau untuk bakteri mati atau tidak kita akan cari bakteri fotosintesis jadi berarti kita mencari macam-macam bakteri yang sifatnya autotrop bakteri autotrop mungkin ada sih yang mati tapi tidak semua oke sahabat Tani mungkin teman-teman juga banyak yang masih bingung apakah ketika pupuk organik cair ditambah dengan EM4 apakah boleh dijemur kalau admin boleh menjawab jawabannya boleh karena di dalam EM4 itu ada bakteri fotosintesisnya sahabat ya oke sahabat Tani untuk prosesnya ini nanti dua hari sekali kita kendorin ya lalu kita tutup kembali kalau pengen steril tapi kalau pengen gak ribet cukup kendorin aja botolnya kemudian ini kita jemur nanti secara otomatis bakteri autotrop akan berkembang disini sahabat ya salah satunya rhodobacter dan lain-lain sahabat ya nantinya ini bisa hijau juga bisa merah jadi jangan terpaku pada warna ya mau merah mau ungu mau hijau itu tidak masalah ya karena bakteri autotrop juga beraneka warna sahabat ya oke sahabat Tani kita langsung jemur PSB kita yang tidak bau ini sahabat ya jangan lupa ya kalau misalkan kita pengen dapetin bakteri fotosintesis itu dua hari sekali kita kocok ya supaya cepat berkembang ini 15 hari sudah bisa digunakan sahabat ya ini PSB tanpa bau sahabat ya oke sahabat Tani untuk losisnya kita mengikuti PSB ya yaitu 100 ml per tanki ya kalau kocor 200 ml per 10 liter air oke sahabat Tani terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijab selamat menikmati